SPS News mengungkapkan bahwa insiden di Los Angeles yang terjadi pada 22 Oktober bukanlah pertama kalinya boy group Omega X diancan dan alami kekerasan oleh CEO Spire Entertainment. Menurut orang dalam, kemarahan Kang terjadi karena fakta bahwa member Omega X tidak membaca beberapa komentar yang seharusnya mereka bacakan di akhir konser Los Angeles mereka. Berterima kasih kepada staff Spire Entertainment. Setelah kejadian tersebut, para member Omega X kembali ke Korea dengan membeli tiket pesawat pulang pergi menggunakan dana pribadi mereka. Terungkap bahwa member Omega X sering mengalami ancaman dari CEO Kang di masa lalu. Menurut beberapa member yang berbicara dengan SPS News, Kang sering menelpon kami larut malam dan akan menceramahi kami selama 1-2 jam. Dia juga mengirimi kami pesan tanpa henti di kakau tok dan akan mengancam kami jika kami tidak menanggapi. Para member yang menderita gangguan kecemasan mengalami waktu yang sangat sulit karena ancaman. SBS News telah menemukan bukti bahwa Kang memaksa member Omega X untuk tampil selama tur luar negeri. Mereka bahkan setelah para member dinyatakan positif COVID-19 menggunakan alat tes mandiri. Dua bulan lalu pada akhir September, empat member Omega X dinyatakan positif COVID-19 sebelum konser yang dijadwalkan. Namun, CEO Kang hanya memberitahu para member, perkuat mentalmu dan naik ke atas panggung. Dua dari empat member akhirnya terlalu sakit demam untuk tampil, tetapi dua lainnya sangat digorong untuk membawa pelaku sebanyak mungkin. Sementara itu, agensi telah memaksa para member untuk membayar sekitar 300-400 juta won per member sebagai biaya untuk memutuskan kontrak member Omega X dengan perusahaan. MNH Entertainment MNH Entertainment Umumkan pembubaran Greek Group Bandit Berikut pernyataan resminya. Halo, ini MNH Entertainment. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para penggemar yang mendukung Bandit. Setelah diskusi mendalam dengan member Bandit, kami telah memutuskan untuk mengakhiri kontrak ekslusif dengan Bandit pada Oktober 2022. Masing-masing member memutuskan untuk saling mendukung untuk awal yang baru dan kami juga ingin mendukung masa depan para member. Sekali lagi, terima kasih atas dukungan yang luar biasa selama ini dan kami ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas berita mendadak ini kepada para penggemar yang telah merawat kami. Kami meminta banyak dukungan untuk para member yang akan memulai awal yang baru. Bandit adalah Greek Group beranggotakan 5 orang yang memulai debutnya pada tahun 2019.